Viral Raja Kandang Wasi di Kabupaten Garujawa Barat sempat menjadi kontroversi sederetan kerajaan yang muncul belakangan ini. Namun, ia menyatakan bahwa eksistensinya murni mengembangkan senimela diri asli Nusantara. Selain mengajarkan nilai luhur hingga nasionalisme dan mengklaim anggotanya bebas dari virus corona. Berikut ulasannya dalam laporan khas redaksi Jawa Timur. Atraksi jurus pemengkang jagad ini mengawali pertemuan guru besar Nur Seno S.P. Utomo bersama ribuan anggota seni bela diri Shah Bandar Karimadi yang digelar di sebuah tempat wisata Kabupaten Malang. Nama Nur Seno S.P. Utomo belakangan menjadi viral lantaran memiliki gelar sebagai Raja Kandang Wasi yang memiliki padepokan di Garut, Jawa Barat. Gelar Raja yang disandangnya sempat mendapat bahasan media karena dianggap sama dengan deretan kerajaan abal-abal yang ramai diperpincangkan beberapa pekan lalu. Nur Seno menyatakan bahwa gelar Raja yang disandangnya merupakan penghargaan yang didapatnya dari Forum Komunikasi Raja-Raja dan Sultan Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 2015 silam. Penghargaan ini didapat atas jasanya mengembangkan perguruan seni bela diri Shah Bandar Karimadi. Ia menambahkan seni bela diri Shah Bandar Karimadi merupakan warisan bela diri Nusantara yang mengandung karakter luhur yang kini mulai terlupakan. Melalui seni bela diri yang dikembangkannya, ia ingin membentuk karakter generasi bangsa yang menjunjung tinggi nilai luhur, nasionalisme, dan hak asasi manusia dalam bernegara serta bermasyarakat. Kita ini menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa berupa seni bela diri dan budi pekerti yang tinggi selama ini. Jadi di Surabaya ini kita sudah mulai dari tahun, ilmu ini dari tahun 1998. Ia tak menepis jika ada keterkaitan antara kerajaan kandang usi yang dulu pernah ada dengan perguruan bela diri Shah Bandar Karimadi karena lahir di tempat yang sama. Hal itu bisa dibuktikan dari beberapa situs megalitikum seperti situs batu pemegaran yang diduga usianya telah lebih tua dengan situs gunung padang di Cianjur. Melalui ilmu metafisika yang diajarkannya, ia mengklaim bahwa anggota perguruannya dapat terbebas dari berbagai penyakit seperti halnya virus corona di Wuhan, Tiongkok saat ini. Jangankan yang sudah, janganan yang belum, yang sudah kena corona, ada warga Shah Bandar Karimadi punya putra di Wuhan. Dia datang ke sini dalam posisi kena corona. Kami tangani sendiri, mas ya. Kami tangani sendiri sampai sekarang sehat. Menanggapi hal ini, pengamat budaya Universitas Air Langga menyatakan keberadaan perguruan silat yang identik dengan tradisi kerajaan adalah wajar karena masyarakat Indonesia tidak lepas dari budaya monarki. Budaya itu terngiang karena merupakan bagian dari budaya asli sebelum Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang belum genap 100 tahun ini. Ia menyatakan bahwa seharusnya pemerintah turut melestarikan jika perguruan silat tersebut membentuk karakter bangsa berbudiluhur dan berakhlat mulia. Perlu kita catat adalah bahwa semua seni bela diri, baik yang melibatkan tenaga dalam, atau pernafasan, atau apapun yang merupakan warisan budaya masa lalu, itu merupakan sesuatu yang memang wajib kita jaga. Perlu kita pelihara menjadi bagian dari salah satu peninggalan budaya masa lampau yang bisa menjadi salah satu identitas bangsa kita ke depan. Nur Seno, SP Utomo meminta agar tudingan atas jugaan raja abal-abal kemarin tidak menjadi agenda politik. Padepokan dan bela diri ini telah tercatat di pemerintah melalui bakes Bank Polinmas, serta telah dinyatakan tidak menyimpang berdasarkan investigasi langsung TNI Polri. Di Jawa Timur sendiri, anggota Syah Bandar Karimadi mencapai 5.000 anggota lebih di berbagai kota. Tim Liputan Terima kasih telah menonton!